Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku Dea di Galeri Senapan Angin Kelasnya ini menggunakan laras baja simples dan pasnya sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai OD22 Dan tabung, untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc Selanjut untuk kesenapan angin, bocah beresut ya, kita akan reviewnya Setelan powernya juga, untuk setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Galeri Senapan Angin ada promo ya, ada promo spesial hari kemerdekaan Ada promo Senapan Angin dan juga ada promo teleskop Dan disini juga ada gratis angkit dan juga ada gratis teleskop ya Dan untuk harga cuci guna itu disemisal untuk harga senapan angin di harga 1 jutaan, 2 jutaan, dan hingga 3 jutaan saja Untuk promo ini berlaku di tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Agustus saja Buruan di order sekarang juga jangan sampai ketinggalan harga promonya dan juga ketinggalan harga gratis ongkitnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku Dea di Galeri Senapan Angin Dan untuk itu disini ada informasi penting untuk di bulan Agustus ini ada promo menarik di hari spesial hari menjelang kemerdekaan Ya, intinya kalian jangan sampai ketinggalan gratis angin dan juga tidak ketinggalan promonya untuk senapan angin ini Dan untuk di video kali ini saya akan memulai rekomendasi untuk senapan angin di harga 3 jutaan Dan sebelum saya memulai rekomendasi untuk senapan angin, saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, saya selalu dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Intinya saya doakan semoga kalian telah terus bila kalian bisa membeli senapan angin yang ada di Galeri Senapan Angin Oke, lanjut saja kita merekomendasi untuk senapan anginnya Dan sebelumnya itu jika kalian penasaran dengan senapan anginnya dan juga penasaran dengan spek-speknya Kalian itu wajib tonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke, kita menurut saja untuk merekomendasi 3 senapan angin ini ya Disini ada senapan angin efekron dan juga ada brocap desktop ada juga senapan angin efek Ada juga senapan angin berlupi ya, disini ada 3 senapan angin dan saya akan membahasnya dulu dari yang alasnya dulu Saya akan membahasnya dari senapan angin efekron dulu ya Kita bahas dari ujung depannya sampai ujung belakang, ujung depan sampai ujung papernya ya Dan kita akan bahas dari ujung larasnya dulu Untuk larasnya ini menggunakan laras basic simplest dan pastinya sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai OD22 Untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14 Untuk di ujung sana, di ujung laras itu pasti ada penutup laras ya Dan penutup laras itu sebagai variasi, tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka yang sesebsinya, kalian bisa banget ganti menggunakan peredam gitu Dan di bawahnya laras itu ada bagian tabung, untuk tabungnya ini menggunakan tabung venom 500 cc Bukan menggunakan tabung GSM, tapi menggunakan tabung venom ya Dan untuk di antara laras dengan tabung, ini sudah dilengkapi dengan satu cincin laras yang berwarna merah Ini namanya cincin laras ya Dan fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak mudah goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu Intinya semisal tidak ada cincin laras, itu pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu, itu pasti tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyangnya akan aman banget Kalau sudah dilengkapi dengan cincin laras gitu ya Dan untuk bagian pengisian angin ada di mana sih kak ya Untuk bagian pengisian anginnya ada di sebelah sini ya Ada di bagian sini Dan untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini koplor Untuk pompanya itu menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP, kalian bisa pompanya dengan pompa pemerisor itu bisa banget ya Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pasti ada di manometernya Untuk manometernya ada di sebelah sini Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya semisal angin itu sudah mencapai 1000 Itu buruan yang kalian isi, jangan sampai diinalkan Ya senapan angin kalian itu pastinya tetap awet dan untuk tabungnya tidak mudah bocor Intinya disetarakan aja, jangan sampai diinalkan atau dilebih-lebihkan gitu Yaitu agar aman dan pastinya tidak mudah rusak untuk senapan anginnya Oke, kita akan dibahas ke bagian chamber ya Untuk chambernya ini menggunakan chamber duruan seri 6 semi-CNC Di sini masih semi-CNC, belum full CNC Dan untuk bagian pengisian puru ada di mana sih kak? Ya untuk bagian pengisian puru itu pastinya ada di tengah-tengahnya chamber sini ya Karena setiap pengisian puru itu pastinya ada di tengahnya chamber Dan untuk pengisiannya itu ada dua pengisian Kalian bisa isi dengan magagin juga bisa kalian isi dengan single suit Intinya kalau kalian suka dengan magagin bisa juga kalau tidak bisa diganti dengan single suit saja Ini bisa diatur untuk sesuai selera kalian gitu Untuk di bagian sini, di bagian yang sebelahnya chamber itu ada bagian tarikan Untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Bukan lagi menggunakan tarikan ganda tapi sudah menggunakan tarikan seat lever Intinya kalau sudah menggunakan tarikan seat lever itu akan ringan banget Dan akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu Dan di bagian sini, di bagian bawahnya sini itu ada bagian trigger ya Untuk triggernya ini sudah masih menggunakan trigger max Bukan lagi menggunakan trigger kasir tapi sudah menggunakan trigger max Sekarang di senapan angin itu ada dua trigger Ada trigger max dan juga ada trigger kasir Tapi kalau senapan angin efek ini sudah menggunakan trigger max Dan untuk diatasnya trigger itu pastinya sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu Yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini gitu ya Kita lanjut bahas ke bagian sini Di bagian belakangnya chamber itu ada bagian seteran power dan stand powernya ini Bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk barang besar Yang small game itu untuk buruan kecil gitu ya Kalau kalian menggunakan stand power itu jangan sampai kebalik Yang big game yang besar untuk small game itu yang kecil gitu Oke kita lanjut bahas ke bagian powernya Untuk powernya ini menggunakan power klasik atau power kayu Yang terbuat dari barang kayu maunis Sehingga lebih awet dan pasti tidak mudah patah gitu ya Untuk diatasnya power itu sudah dilengkapi dengan seteran pipi Yang pasti bisa dinaik tunakan untuk sesuai selera kalian Dan untuk popernya ini sudah di finishing berwarna coklat ini ya Dan juga ada variasinya disini tuh ada variasinya intinya cantik banget untuk senapan anginnya Dan di belakangnya popernya itu sudah dilengkapi dengan sand dan bau yang terbuat dari karet mentah Terhingga lebih nyaman dan pasti nyampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian gitu Kita disudah service untuk senapan angin efeklah Sekarang kita lanjut untuk senapan angin Kita akan reviewnya untuk dari ujung popernya dulu Untuk popernya ini menggunakan power kayu atau power klasik juga Yang terbuat dari bahan kayu maunis sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah Untuk popernya ini belum di finishing ya Masih berwarna putih Dan untuk popernya juga ada variasinya dan juga ada namanya destet disini Dan untuk popernya ini sudah dilengkapi dengan seteran pipi yang pastinya bisa dinaik turunnya juga Untuk di belakangnya popernya sudah ada sand dan bau Dan sand dan bau itu terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian Ini akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersender Karena pembuatannya itu dari karet mentah gitu ya Oke jadi untuk di sebelah sini Di sebelah sini itu ada bagian seteran powernya juga Untuk seteran powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game Yang big game yang besar Yang big game yang besar untuk small game itu yang kecil gitu ya Jangan sampai kebalik kalau menggunakan seteran power Dan bagian chamber, chambernya ini juga sama menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC Dan untuk bagian pengisian puru itu ada di tengahnya chamber disini Ada dua pengisian juga Kalian bisa isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan single suit gitu Untuk di bagian sini, di bagian sini juga ada bagian tarikan Untuk tarikannya ini menggunakan tarikan set lever ya Bukan lagi menggunakan tarikan grandel tapi menggunakan tarikan set lever Intinya kalau sudah menggunakan tarikan set lever itu akan enteng banget dan pastinya akan ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu Untuk bagian sini di bagian bawah itu ada bagian trigger Untuk triggernya ini menggunakan trigger max ya Untuk senapan angin bucap deset ini menggunakan trigger max ya bukan trigger max Karena di senapan angin itu ada dua trigger Ada trigger klasik dan juga ada trigger max Tapi kalau senapan angin bucap deset ini Dan untuk senapan angin bucap deset ini menggunakan trigger max ya bukan trigger klasik Dan bagian pengisian angin itu ada di mana sih kak Ya untuk bagian pengisian angin itu ada di sebelah sini Ini namanya bagian pengisian angin Untuk pengisian angin ini sudah menggunakan mini coupler Untuk pompanya itu menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP Kalian bisa pompanya dengan pompa compressor itu bisa banget ya Oke kita bahas ke bagian depan kita bahas ke bagian rasnya Untuk rasnya ini menggunakan laras base simpul Dan pasnya sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai OD 22 Dan untuk panjang rasnya panjangnya itu 60 cm Alurnya 12, ODnya 14 Akhirnya di usia sini di ujian laras itu ada bagian penutup ras ya Dan penutup ras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka yang subscribe Senyata juga kalian suka banget ganti menggunakan peredam agar tidak bisik gitu ya Dan di bawah sini itu ada bagian tabung Untuk tabungnya ini menggunakan tabung venom 500 cc Bukan menggunakan tabung GSM tapi masih menggunakan tabung venom ya Dan untuk di antara laras dengan tabung ini sudah dilengkapi dengan satu cincin rasa yang berwarna silver Ini namanya cincin rasa yang kalau yang atas berwarna merah yang ini berwarna silver Dan untuk fungsinya itu sebagai memperkuat antara laras dengan tabung Saingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah dilengkapi dengan cincin rasa gitu ya Tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer Untuk manometernya ada di kebalikan dari pengisian anginnya tadi Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya semisal angin itu sudah mencapai 1000 itu bulan yang kalian isi Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian pastinya tetap awet dan untuk tabungnya tidak mudah bocor gitu ya Intinya disetarakan aja jangan sampai di nolkan atau dilebih-lebihkan Intinya agar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet dan pastinya tidak mudah rusak Untuk senapan anginnya gitu Oke kita lanjut ke senapan angin yang terakhir ya Untuk di senapan angin yang terakhir ini itu ada senapan angin bulpup Untuk senapan angin bulpup ini larasnya menggunakan laras basisimus juga Untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm Alurnya 12, OD-nya 14 Untuk larasnya ini pastinya sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai OD-22 ya Untuk di ujung laras pastinya ada penutup laras ya Setiap ujung laras itu pastinya sudah dilengkapi dengan penutup laras Dan penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga akan diganti menggunakan paradam Intinya kalau kalian suka yang sepsi nya itu kalian bisa banget Ganti menggunakan paradam gitu ya Untuk di bagian sini di bagian bawahnya laras itu ada bagian tabung Untuk tabungnya ini menggunakan tabung V6 500 cm juga Dan untuk di antara laras dengan tabung ini pastinya sudah dilengkapi dengan satu cinci laras Yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu ya Misalnya tidak ada cinci laras pastinya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cinci laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang gitu Ini akan aman banget kalau sudah dilengkapi dengan cinci laras Dan disini itu sudah dilengkapi dengan lay mounting atau penaruh teleskop ya Disini sudah ada lay mountingnya Dan untuk bagian pengisian angin itu ada di mana sih? Ya untuk bagian pengisian angin ini ada di sebelah sini Lalu bagian pengisian anginnya itu sudah menggunakan mini kukular Untuk pompanya menggunakan pompa PCP gitu Untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer Polong manometernya ada di kebalikan dari pengisian angin Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya jangan sampai dilengkapi atau dilebih-lebihkan ya intinya setara aja gitu Untuk bagian sini, di bagian sini ada bagian chamber Untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC Untuk bagian pengisian puru ada di tengahnya chamber Dan ada dua pengisian juga Kalian bisa isi dengan magazine Juga bisa kalian isi dengan single suit Kalau kalian juga dengan magazine Bisa juga kalau tidak bisa diisi dengan single suit saja gitu Untuk di bagian sebelahnya chamber itu ada bagian setarikan Dan dalam tarikannya ini sudah menggunakan tarikan set lever ya Bukan lagi menggunakan tarikan geril Tapi sudah menggunakan tarikan set lever Intinya kalau sudah menggunakan tarikan set lever itu akan nenteng banget Sebasnya akan ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu Dan di belakangnya itu ada bagian setelan power Dan setelan powernya itu bisa kalian putar ke kiri Untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk bulan besar Yang small game itu untuk bulan kecil Misalnya bulan kecil itu apa sih kak? Untuk bulan kecil itu kayak burung, tupai, dan lain sebagainya Kalau yang big game itu baru yang bulan besar Misalnya kayak babi, biawa intinya bulan-bulan besar yang berkaki 4 gitu ya Intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu jangan sampai kebalik Yang big game yang besar untuk small game itu yang kecil gitu Untuk di bagian sini, di bagian bawahnya sini ada bagian trigger Untuk triggernya ini menggunakan trigger max Dan untuk di atasnya trigger itu pasti sudah dilengkapi dengan Sial suit trigger atau pengaman picu Yang bunyinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini Agar tidak dipakai sembarang orang gitu ya Ini kalau misalnya senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini itu bukan mainan Intinya kak kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memocot pengaman picu Atau safe trigger saja Ini agar senapan angin kalian itu pasti tetap aman Dan pasti tidak dipakai sembarang orang gitu Kita lihat bahas ke bagian poper ya Untuk popernya ini menggunakan poper kasik atau poper kayu Yang terbuat dari bahan kayu mauli sehingga lebih awal dan pasnya tidak mudah patah Untuk popernya ini sudah ada variasinya borong-borong dua seperti ini ya Dan juga ada variasinya nama bulpup disininya cantik banget Dan untuk di belakangnya poper itu sudah dilengkapi dengan sand dan bau yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pasnya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersender gitu Oke tadi saya sudah bahas untuk sepek-sepek senapan angin ini Sekali saya akan bahas untuk harga-harga senapan angin Untuk harga yang senapan angin yang efek terakhir ini harganya cuma Rp3.200.000 saja Kalau yang senapan angin brocap dari satu ini harganya cuma Rp3.600.000 saja Yang terakhir itu ada senapan angin bubupu harganya cuma Rp3.900.000 saja Dan itu sudah masuk harga promo dan free angker di seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah Dan itu kecuali 3 wilayah dan di antara wilayah itu ada Maluku, Papua dan juga NTT Jadi kalian yang di luar Maluku dan Papua dan juga NTT cepat-cepat di order Jangan sampai kehabisan senapan anginnya Dan untuk kalian kalau membeli senapan anginnya Kalau kalian sudah mendapatkan gratis tele ya Di sini juga menyediakan gratis tele Di sini ada gratis tele-nya dan juga ada 7 kelengkapannya juga Dan di antara kelengkapannya itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru-peluru tes, magazine peredam, dan juga STKS Ini ada 7 bonus kelengkapannya Banyak banget cepat-cepat di order Jangan sampai kehabisan senapan anginnya dan juga tidak kehabisan harga promonya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja Kalau tidak ada di bawah ini kalian bisa hubungi nomor admin saja Dan untuk arah pembayarannya pasti ada 2 cara Ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD itu pasti gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa digunakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke, terus sedikit rekomendasi dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di-like Untuk link dan saran bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini Saya Dea, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah